Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa Marzuki Ali dan Lima mantan kader Partai Demokrat mencabut gugatan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait keberatan atas pemecatannya dari partai. Pencabutan gugatan beralasan akan fokus pada Partai Demokrat hasil KLB Sumatera Utara. Melalui kuasa hukumnya Marzuki Ali dan Lima mantan kader Partai Demokrat yaitu Darmizal, Tri Yulianto, Ahmad Yahya, Yusudar Soh, dan Sawatilah Mohzaib mencabut gugatan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait keberatan atas pemecatannya dari partai. Pencabutan gugatan disampaikan pada sidang gugatan selasa siang di pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan alasan ke-6 penggugat akan fokus pada Partai Demokrat hasil KLB Sumatera Utara. Ini mewakili ke-6 penggugat. Mencabut? Bukan hanya Pak Marzuki aja jadi. Jadi ke-6 penggugat akan mencabut salah satunya adalah mereka akan fokus untuk di-6 penggugat. Mungkin analisa kami, mungkin dia tidak yakin dengan gugatanya tentang legal standingnya, apalagi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 dan diperbarui dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011, jelas dan tegas di Pasal 32 bahwa persoalan sekretar Partai Politik harus lebih dahulu diadili oleh Mahkamah Partai. Sidang gugatan akan kembali digelar pada Jumat 26 Maret mendatang dengan agenda menyerahkan surat kuasa penggugat dan berkas pencabutan gugatan. Sementara itu gugatan lain yang diajukan Joni Ellen Marbun terhadap Akaye tetap dilanjutkan. Sidang akan digelar abu pagi dengan agenda mediasi. Dari Jakarta, Pirin Oktaviani, Faisal Reza, Tomi Hadi Kusomo, AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!